Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat Anak-anak sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 Materi yang akan kita pelajari adalah Huruf vokal dan konsonan Aturan merawat hewan Membandingkan dan mengurutkan bilangan Jenis hewan ada bermacam-macam Ada hewan buas dan jinak Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia Karena hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia Hewan buas hidup di alam secara liat Untuk memelihara binatang buas Kita harus dilatih terlebih dahulu Baik pemelihara hewan buas maupun hewan yang jinak Ada aturannya Yaitu Memberi makanan yang sesuai dengan jenisnya Memberi makanan sesuai waktunya Membersihkan kandang secara teratur Dan menjaga kesehatan hewan peliharaan Perhatikan gambar berikut Mana yang termasuk hewan buas Kita beri tanda silang Dan mana yang termasuk hewan jinak Kita beri tanda centang Kita lihat gambar ke satu Ikan Termasuk hewan Ya hewan jinak Ular termasuk hewan buas Buaya Hewan buas Kupu-kupu termasuk hewan jinak Harimal termasuk hewan buas Dan ayam termasuk hewan jinak Dan ayam termasuk hewan jinak Setelah melihat gambar tadi Kita tahu bahwa yang termasuk hewan jinak adalah Ikan, kupu-kupu, dan ayam Sedangkan yang termasuk hewan buas Sedangkan yang termasuk hewan buas adalah Ular, buaya, dan harimau Sekarang untuk lebih memahami jenis hewan buas dan jinak Kita buat buku mini tentang hewan yuk Sebelumnya, siapkan dulu alat dan bahannya Yaitu Kertas HVS Kertas untuk sampul Lem Gunting atau cutter Spidot Dan gambar hewan Hewannya bebas ya Untuk membuat buku mini Kita siapkan kertas HVS Gambar hewan yang akan ditempel Kertas berwarna untuk sampul Bipas ya Cutter atau gunting untuk memotong Lem Spidol untuk membuat tulisan dan menghias Langkah pertama Kita lipat kertas HVS Menjadi dua bagian yang sama Seperti ini Kemudian Dipotong Menggunakan cutter Atau gunting Nah, jika sudah seperti ini Kita lipat lagi menjadi dua bagian Seperti ini Kemudian Bagian tengahnya Kita lipat ke arah luar Di dua sisi Nanti akan terbentuk Seperti ini Setelah itu Kita gabungkan Potongan-potongan yang sudah dilipat Tadi Menggunakan lem Bagian belakangnya Direkatkan Diberi lem Semua bagiannya Tetapi Bagian ujung kirinya Tidak diberi lem Kemudian Direkatkan Mengikuti lipatan Yang sudah ada Tadi Nah, akan terbentuk Lembaran-lembaran buku Seperti ini Setelah itu Tinggal kita Beri sampul Dari kertas Yang sudah disiapkan Tadi Diberi lem Dan direkatkan Nah, bukunya sudah jadi Seperti ini Tinggal kita Memberi hiasan Dan memberi Judul bukunya Hiasannya bebas Ya Kita tulis Judulnya Warna merah Untuk huruf Konsonan Dan beri Warna biru Untuk huruf Vokal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langkah berikutnya Kita tempelkan Gambar hewan Yang sudah kita pilih Yang sudah kita siapkan Tadi Pada Bukunya Kemudian Beri nama Hewan ini Huruf konsonan Berwarna merah Huruf vokal Berwarna biru Pada bagian bawahnya Beri nama Jenis hewan Hewan buas Atau Hewan cinak Kelinci Adalah Hewan cinak Nah Bukunya sudah jadi Dilihat Bagian depannya Ada judulnya Dihias Kemudian Diberi nama Siapa yang membuat Buku ini Biasanya bebas ya Anak-anak bisa menempel Nempel Nah ini Halaman pertama Ada gambar hewan Kelinci Diberi nama Hewannya Kemudian Jenis hewannya Yaitu Hewan cinak Kemudian Halaman Berikutnya Dan seterusnya Anak-anak bisa membuatnya Dengan gambar hewan yang banyak ya Selamat mencoba di rumah Anak-anak Setelah anak-anak membuat Buku mini Sekarang Mari belajar Membandingkan dan mengurutkan Bilangan lagi yuk Perhatikan gambar Kelompok hewan buas Dan cinak Berikut ini Pada gambar Terdapat 30 ekor buaya 15 ekor harimau Dan 42 ekor Ular Sehingga kita dapat menjawab pertanyaan berikut Hewan yang paling banyak adalah Ya Ular Yang berjumlah 42 Hewan yang paling sedikit adalah Harimau Yang berjumlah 15 ekor Sekarang Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah Harimau Buaya Buaya Dan Ular Sedangkan urutan hewan dari yang paling banyak adalah Ular Buaya Dan Harimau Sekarang Sekarang Mari kita bandingkan bilangan berikut 34 Titik-titik 44 Ya Kurang dari 34 Kurang dari 44 49 Lebih dari 29 Ya Anak-anak Semoga Anak-anak lebih paham lagi Bagaimana cara Membandingkan dan Mengurutkan bilangan Nah Itu tadi Materi kita hari ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Semoga bermanfaat